Berikut ini cara memperbaiki ataupun cara mengatasi aplikasi My Telkomsel yang error seperti layar putih, kemudian tidak bisa dibuka, ataupun tidak bisa login. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini. Hal pertama yang harus kalian lakukan itu matikan dulu HP-nya. Tekan lama tombol power. Nah, pilih daya mati ini. Kenapa harus dimatikan? Karena ada beberapa aplikasi itu HP-nya terlalu lama dihidupkan, dia akan error. Jadi bagi kalian pengguna Android, sering saya mematikan HP minimal 2 hari sekali ataupun seminggu sekali. Karena supaya aplikasi yang kita install di sini tidak error. Setelah kalian matikan, coba buka aplikasi My Telkomselnya, masih bagus atau tidak. Atau kalian bisa gunakan ini, mode terbang ini. Masuk ke mode terbang, kemudian kalian matikan. Nah, itu fungsinya untuk merefresh jaringan kita. Jadi jaringannya connect ulang, makanya kalau kita ingin membuka suatu aplikasi, tidak bisa itu di-refresh dulu jaringannya. Nah, setelah itu kalau masih tidak bisa juga, kalau blank, itu kalian buka Play Store. Play Store bagi pengguna Android, kalau iPhone itu App Store. Kemudian pilih di sini, di foto profil kalian, pilih aplikasi dan game saya. Nah, cari aplikasi My Telkomsel, di-update dulu. Nah, seperti ini. Karena kalau semakin tidak kita update, itu memang, semakin lama tidak kita update, itu memang tidak bisa dibuka. Karena dia butuh versi terbaru. Nah, di sini kalian harus meng-update-nya. Kemudian kalau setelah di-update, masih tidak bisa dibuka juga, kalian harus reset data dari yang ini, My Telkomsel. Tapi kalau reset data ini, kita harus login ulang. Kalian bisa tekan lama pada ikon aplikasi My Telkomselnya, lalu pilih info aplikasi ini. Nah, setelah itu pilih bagian penyimpanan ini. Kemudian di sini ada hapus penyimpanan. Di HP lain, namanya itu hapus data. Jadi pilih hapus data, pilih OK. Nah, baru kalian buka ulang kalau blank. Biasanya itu berhasil. Pilih mulai. Pilih izinkan. Nah, sekarang kalian silakan saja masukkan nomor HP-nya. Ini bisa, awalnya bisa pakai 0 atau tanpa 0. Pilih masuk. Nanti akan ada SMS dikirim ke nomor HP kita. Nanti kalian klik saja link yang ada di SMS tersebut untuk masuk. Jadi kalau kalian yang login pakai ini, nah yang seperti ini. Nomornya harus ada di sini. Diklik. Pilih buka. Biasanya langsung bisa kita... Ini disuruh menambahkan email. Nah, bisa kalian disuruh perbarui. Jadi untuk kalian yang ingin mengatasi blank seperti ini, silakan diperbarui saja. Biasanya itu memang butuh pembaruan. Kemudian kalau penyebab lain tidak bisa dibuka itu gara-gara jaringan lelet. Nah, bisa kalian lihat ini loading-nya saja tidak bisa karena memang ada jaringan ini lagi gangguan wifi-nya. Tidak bisa memperbarui karena jaringan error. Jadi itu saja silakan dicoba semoga bermanfaat.